Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Di video kali ini kita mereview power rakitan N9000 Nah ini lumayan mantul untuk boxnya, lumayan tebal Dan kita menggunakan transistor final Toshiba N9000 ya tulur Kita menggunakan elko 8 biji Dan kita akan cek menggunakan trafo kecil ya Nah ini adalah salah satu tip untuk aman merakit power Secara mudah dan untuk pemula ini cocok sekali tipnya Cara merakit power besar Nah ini jangan langsung dipasang power Jangan langsung dipasang trafo besar ya tulur Kita harus memasang trafo kecil dulu Kalau misalkan aman tidak ada kendala apa-apa Tidak ada salah connect Tidak ada yang kongslet Atau tidak ada masalah Pasti akan nyala dan normal Walaupun menggunakan trafo kecil ya Teraponya 5A saja Kita menggunakan 45V Reaksinya seperti apa Kalau misalkan sudah oke Sudah tidak ada kendala Lalu kita ganti menggunakan trafo besar Begitu ya tulur Ini menurut kami adalah Sesuatu hal yang harus atau wajib dilakukan Menggunakan trafo kecil terlebih dahulu Sekiranya sudah oke Sudah nyala Di set atau diputer 1-2 lagu Sudah tidak masalah Lalu kita pasang trafo yang besarnya Dan trafo besar pun Kita jangan langsung disambung di vol tinggi Kita sambung di vol rendah dulu Setelah oke Baru kita sambung di vol yang tingginya ya tulur Nah ini untuk pemula ya tulur Khususnya para perakit sound yang Masih belum yakin Kadang-kadang kita sudah yakin Yang namanya manusia tulur Ada aja Yang mungkin kebalik Karena untuk elektronik Perakitan power khususnya Itu sama juga Hitungan matematika tulur Jadi jawabannya pasti Satu tambah satu Tidak ada tolelin Pasti dua Kalau di jawab tiga Sudah jelas salah Nah sama juga elektronik tulur Jawabannya baku Hal-hal yang salah atau tidak benar ya Pasti konsekuensinya akan fatal Ini untuk Shoting videonya ada di Bengkel kami di Andong Boyolali ya tulur Di kacangan depan MTS Tepatnya di depan MTS Negeri Kacangan ya Pinggir jalan dan Lumayan berisik ya tulur Mohon maaf sekali Mohon maaf sekali Ini ya tulur Tampilannya setelah kita pasang Pasang traponya ya Ini traponya 30 ampere Dan kita tinggal Masang kabel-kabel konektornya Pemasangan kabel konektor ini Juga harus hati-hati tulur Yang pertama Tidak boleh kebalik Yang kedua Tidak boleh kendor Yang ketiga Tidak boleh Tidak boleh lupa colok Lupa colok ini juga bermasalah Misalkan Untuk plus Main ground Groundnya Tidak dipasang Ground tidak dipasang Akibatnya Ada masalah Pada Komponennya Bahkan bisa Kebakar Dari komponen-komponen Yang vital Kayak transistor final Kayak Transistor tap Dan lain-lain Ada yang bermasalah Apalagi Main plus Plusnya lupa Tidak disolokin Plusnya lupa Tidak disambung Atau plusnya Kendor Nah ini bisa juga Ampernya naik Bisa juga Nanti Membakar Transistor finalnya Jadi Jangan sampai Ketinggalan Nyolok Atau Jangan sampai Kebalik Putus Salah satu Tegangan Arusnya Itu bisa Bermasalah Tenggalan Berisik Penggel 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 Oke Mungkin itu Saja Tip Dari kami Dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boya Lali Tentang Perakitan Power Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Kurang dan Lebihnya Mohon maaf Sebagai Tambahan Untuk Pemasangan Trapo Sebaiknya Kita pasang Di depan Ya dulur Karena Pagunya Atau Standarisasi Untuk Power Build up Rata-rata Trapo ada Di depan Dan Drivernya Driver Power Amplifier Sebisa Mungkin Kita pasang Pada Posisi Di belakang Atau Jauh Dari Trapo Supaya Supaya Tidak Induksi Atau Tidak Dengung Ya dulur Oke Terima kasih Telah menonton Video ini Sampai Selesai Like and Subtract Ditunggu Yang sudah Subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Satu Hobi Inilah View Dari Power Rakitan Kami Cahaya Teknik Elektronik Murah Boya Lali Untuk Toko Etan Dirakit Oleh Mas Impron Ya dulur Terima Selesai Selesai Tidak 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 Vahmatullahi Tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati